hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel RC Banyuwangi official oke dalam video ini saya mau bahas tutorial cara setting engine ya oke jadi cara sederhana untuk setting engine jadi ini engine ke21 ya dari Kyosho tadi tadi sudah di break in sudah sudah selesai semua tinggal di setting Oke jadi saya jelaskan dulu seperti biasa jadi ini namanya idle up ya jadi idle up ini keluar masuknya nitro dalam sini jadi dari tank ini ada selang kemudian masuk di sini ini namanya adalah jadi boros irisnya nitro jadi kalau kita putar ke kiri itu nitro semakin boros semakin banyak yang masuk kalau kita putar ke kanan itu semakin irit jadi nitro yang masuk semakin sedikit Oke dari sini ini nyeting top up nya jadi kita setting itu seberapa top speednya si engine ini jadi kalau terlalu irit ya juga enggak bisa terus kemudian kalau terlalu terlalu boros juga enggak bisa lari Oke seperti itu kemudian biasanya di sini ada middle up tapi ini enggak ada Oke ini kargo standar ya engine standar kemudian yang sebelah sini nah disini ini ada low middle low middle ini biasanya buat low tarikan bawah ya jadi misalkan kita putar ke kiri itu tarikan bawahnya lemot Oke kalau kita putar ke kanan tarikan bawahnya semakin spontan Oke kita atur nanti seperti itu Oke itu low middle kemudian satu lagi di sini agak agak ke dalam ini ya ini settingan gas besar kecilnya gas Oke jadi misalkan nanti sudah disetting terus engine nya itu kebesaran itu diputar dari sini jadi kalau kebesaran ya diputar ke kiri berarti ke kiri untuk ngecilin gasnya Oke seperti itu langsung saja kita coba ya 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 Terima kasih telah menonton! Jadi seperti itu, misalkan kita putar terlalu ke kanan, itu engine biasanya mati, kita atur lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, settingan duduk sudah selesai, kita coba setting untuk jalan ya. Terima kasih telah menonton! 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 oke jadi seperti itu cara simple sederhana ya setting engine yang perlu diperhatikan itu kalau setting engine businya itu harus normal sehat ya kalau bisa busi baru oke kemudian clutchetnya juga pengaruh jadi clutchetnya harus normal semua kalau baru seperti ini engine baru enak jadi simple gampang untuk settingnya oke seperti itu tutorialnya cara sederhana terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam RC Banyongi Official terima kasih